Jadi guys suatu hari Spongebob, Patrick, dan Sandy masuk di restoran Godzilla nih Disitu mereka makan-makan dan ternyata restoran itu milik pelangton guys Si pelangton pun menaburkan bubuk aneh kepada mereka Hingga mereka bertiga berubah menjadi raksasa gini Spongebob berubah menjadi King Kong Patrick berubah menjadi Godzilla Dan Sandy berubah menjadi robot tuh Disitu si Patrick langsung serang Spongebob dengan sinar ultranya tuh Dan Spongebob pun akhirnya jadi terjatuh Setelah itu ketika Patrick mau menyerang robot Sandy Ternyata robot Sandy itu malah menggoda Patrick dengan menggunakan kaca matanya Yang bertuliskan I love you Godzilla Hal itu membuat Godzilla Patrick jadi baper tuh Dan akhirnya mereka pun jadian Disisi lain si King Kong Spongebob jadi sakit hati Kasian banget ya Jangan lupa follow dan subscribe Youtube Julianto Oficial Ini dia rahasia dibalik roti yang enak dan juga wangi Saat sedang mengemas roti Pegawai ini garuk pantat terus pegang roti dan setelah itu dimasukin ke kemasan Karena pantatnya selalu gatal jadi dia lakuin kayak gitu ke semua rotinya guys Setelah itu ada customer yang mau beli nih Tapi sebelum dibeli dia cium-cium dulu tuh rotinya Dan baunya bener-bener wangi dong Karena mereka suka jadi mereka beli nih rotinya Hayo siapa disini yang suka makan roti? Komen di bawah ya Saat melahirkan ibu ini gak mau terlipusar anaknya dipotong Meskipun tidak masuk akal Tapi si dokter tetap menurutinya tuh Si ibu pun bilang alasannya Karena supaya dia gampang ngawasin anaknya Ketika anaknya jauh dia jadi tinggal tarik ini Dan meskipun anaknya sudah bisa jalan Si ibu tetap saja masih mengikat anaknya seperti ini Anak ini sampai mengira Kalau anjing di jalan itu adalah temannya Sampai akhirnya dia besar dan sudah bersekolah Tapi di sekolah dia selalu dibuli sama teman-temannya Ketika dia sudah besar dan lagi pacaran Eh malah ditarik sama ibunya Sampai akhirnya dia pun marah banget Dan memotong tali pusarnya tuh Kaki cewek ini panjang banget guys Bahkan dia jadi susah milih celana dan sepatunya Dia juga kesulitan kalau mau naik dan turun mobil Karena kakinya panjang Langkahnya jadi cepet banget Di sekolah dia juga selalu dibuli sama teman-temannya Dan suatu hari ada acara lomba lari tuh Dan dia pun mencoba untuk mengikutinya Dan disitu dia jadi pemenangnya Karena kakinya yang panjang Dan mulai saat itu dia jadi tidak malu lagi Memiliki kaki yang panjang Karena setiap kali dia lomba lari Dia selalu menjadi pemenangnya Ingat ya guys Setiap kekurangan pasti akan ada kelebihan Jadi tetap semangat ya Cowok ini tidak sengaja menelan kura-kura kecil Karena dipensi bocil Jadi guys di hari ulang tahunnya Cowok ini dikasih kado kura-kura kecil Dari orang tuanya Dan saat itu adik sepupunya yang bocil Datang mau melihat kura-kuranya Dia pun melihatnya tapi tidak boleh untuk menyentuhnya tuh Tapi setelah itu Bocil ini mengambil kura-kuranya Dan iseng memasukkannya ke gelas si cowok Awalnya cowok ini gak sadar Tapi lama-kelamaan ada yang mengganjel tuh Akhirnya bocil ini pun mengaku Kalau dia yang memasukkan kura-kura ke dalam gelas Cowok ini jadi langsung pingsan Dan dibawa ke rumah sakit Dia pun dioperasi Dan kura-kuranya berhasil dikeluarkan tuh Si kura-kura pun mati Dan cowok ini jadi trauma Orang tuanya menyarankan untuk membeli kura-kura baru Tapi cowok ini udah gak mau Dan sekarang dia jadi gak punya binatang peliharaan lagi guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!